Alhamdulillah Pagi hari ini yang pertama kali akan menyampaikan kewarannya adalah dari program Magister Teknologi Pendidikan Yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Prodi, Bapak Dr. Ahmad Suryadi, MPD Bapak Ahmad Suryadi, Nomi, MPD Kepada BIO, saya persilakan waktunya Di usaha kan 20 menit ya Pak, saya Semoga kurang banyak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama kali akan menanyakan patikan Bapak Rizwan Bapak Rokyo Ikan 1 Ibu Ibu Wabarakatuh Sudah muncul di ITI Ya, sudah Sudah Bapak Rokyo Ikan 2 Pak Iman Dan Ibu Tepukul Harbi Nambaran dan teman-teman Pak Prodi dan Kepala Timit, Kepala Timit dan Melitian, Kepala T.U. dan teman-teman di sekretariat. Secara menyeluruh kalau terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan itu adalah ada SDM, ada pengembangan Prodi, ada sarana-prasarana, ada kerjasama, ada penelitian, ada penampilan masyarakat. Dari sisi komisian tadi saya ketatkan struktur yang baru mohon Bapak Ibu Limah Amin, jadi insya Allah Pak Rohman dibuatkan nanti SK-nya, cukup mungkin tanda tangan saya saja sebagai TK. Kemudian, karena sekarang juga ada Pak Prodi baru PT.I. Pak Mahbuk, Pak Mahbuk juga Pak Rohman disiapkan uang ada di mana, kursinya di mana. Uang ada di mana, dan ini juga disiapkan Pak Rohman ya, dan satu meja kursinya uang ada, itu juga disiapkan. Jadi ini sebuah apa ya, kita bersama-sama, maju bersama untuk pengembangan fit. Pak Prodi sudah melakukan peningkatan kompetensi mahasiswa melalui dosen-dosennya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya, kontroling dan evaluasi. Ini yang sesuatu yang penting di UKM. Percuma semua kegiatan kita lakukan kalau nggak ada kontrol. Percayalah sama saya. Itu sama saja dengan bohongan gitu kan. Nah kalau mau berkualitas, berarti harus ada kontrol. Di mana kontrolnya? Di tingkat Prodi DGKM, di tingkat Fakultas UKM, di tingkat Universitas BPM. Nah evaluasi, kemarin saya sampaikan dengan Bu Michi, selaku BPM. Persoalannya kita sekarang, Bu Michi, cuma kontrol dan evaluasi. Seberapa besar kegiatan yang dilakukan segala, apa kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh Rektor atau oleh Rektoran. Seberapa besar terimplementasi permen-permen dari kementerian, coba sampai seberapa. Nah itu belum ada pengukurannya secara konkret gitu. Nah itu menjadi sesuatu yang penting. Evaluasi. Tetap protokol COVID-19 ya?